Hari ini gue mau nge-share sebuah multimedia speaker dari si Dobau atau ex-Dobo Ini adalah Taste 1978 Gue sendiri agak bingung ya dengan si Dobau itu memutuskan buat memilih tiap nama atau tiap jenis pada masing-masing speakernya Karena buat gue pribadi agak membingungkan ya dia menggunakan tahun yang gue sendiri nggak tahu maksud dan tujuan dari brand atau jenis tersebut Tapi yang kali ini gue sebut aja si Dobau Taste Untuk jenisnya ini adalah multimedia active speaker Jadi kalau kalian sedang mencari misalkan untuk desktop setup untuk menggantikan speaker di TV Atau untuk kalian pakai main game atau bahkan untuk kalian yang sedang mencari speaker untuk di ruang keluarga misalkan Ini tuh bisa ya karena ini sebenarnya multifungsi Dan dia menggunakan power listrik Jadi dia bukanlah portable speaker Karena seperti yang kalian tahu kalau si Dobau itu bermain di portable speaker untuk banyakan produknya Untuk harganya dia di Indonesia dijual sekitar 1,6 jutaan Kalau kalian berminat linknya juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah Jadi gue akan membahas apa yang ditawarkan dari si Dobau Taste ini Jadi gue akan mulai ya dari desain dan build quality-nya Ketika kita melihat dari sisi desain Dia menggunakan desain klasik menurut gue Karena tampilannya itu mirip seperti bookshelf pada umumnya Mungkin dari sisi desain gue masuk ke area netral Gue bukan yang suka-suka banget Tapi bukan yang lihat desainnya juga jelek juga enggak Jadi gue ngerasa ini desainnya oke aja Tapi untuk pemilihan warna di bagian vinylnya ini Gue kurang suka ya Dalam artian ini tuh terlalu orange Terlalu eye-catching untuk sebuah speaker Jadi andai kata warnanya lebih ke arah coklat tua Mungkin akan lebih oke Tapi balik lagi ini cuma masalah preferensi atau taste aja Selebihnya sih gue ngerasa oke aja ya Meskipun kalau kalian lihat nih di bagian depan ini ada LED Yang agak sedikit gue kurang suka Tapi nanti akan gue bahas lebih detail Kemudian untuk bahan materialnya sendiri Dia standar ya Gue rasa dia menggunakan MDF gitu Dilapisin sama vinyl Untuk sisi sendiri ini masuk di kategori medium ya Dia enggak kecil-kecil banget Tapi juga bukan yang besar Intinya gue sempat nyoba untuk taruh di desktop setup gue Ini masih memungkinkan meskipun agak terlihat sedikit kebesaran untuk setup gue Kemudian untuk layoutnya sendiri Di kiri ini ada active speakernya Dan di kanan ada passive speakernya Jadi awal kalian menerima Atau awal gue ditawarin untuk mereview speaker ini tuh Gue agak sedikit bingung Karena dia menyebut passive speaker Padahal sebenarnya ini jenisnya active bookshelf speaker Memang di sisi satunya dia menggunakan passive speaker Yang aktif hanya di bagian kiri karena semua power amplifier DAC dan lain sebagainya ini ada di bagian sebelah speaker Jadi pastinya dia belum menggunakan teknologi BM Kemudian untuk layoutnya sendiri Tombol ada di bagian atas ya Tombolnya ini berfungsi untuk menyalakan Untuk mengatur volume Dan juga untuk mengganti input yang ada di si Double Taste ini Bagian belakangnya terdapat 3 buah input yang bisa digunakan Mulai dari RCA, Optical dan juga ada Bluetooth Bluetoothnya sendiri sudah menggunakan Bluetooth versi 5.2 Kalau nggak salah Yang jelas untuk koneksi Bluetoothnya Gue ngerasa oke, stabil, nggak ada masalah Latensinya pun terbilang cukup Tapi memang masih berasai sih Jadi kalau kalian menggunakan Bluetooth tuh Kalau kalian pakai buat nonton film Dialognya akan sedikit tertinggal Dibandingkan kalau kalian langsung menggunakan RCA ataupun Optical Gue sendiri lumayan sering menggunakan Optical Buat gue colok ke TV untuk sebagai pengganti speaker di TV gue Kemudian di bagian depan ini letak drivernya ya Dan kalau kalian lihat disini ada mid-bus Mid-busnya ini berukuran 5.2 inch Ada Twitter, Softdome Gue rasa Twitternya ini sekitar 1 inch atau 0.78 Mungkinnya gue sendiri nggak tahu pasti Kemudian ada buzzportnya juga terletak di bagian depan Jadi ini termasuk yang cukup aman ketika kalian punya space yang cukup sempit Misalkan kalian pengen taruh bookshelf ini agak mepet ke tembok Atau misalkan kalian taruh sebagai desktop speaker Ini tuh nggak terlalu rewel dalam artian tanda kutip untuk penempatannya Karena dia ada buzzport di bagian depan Kemudian untuk di bagian depan juga terdapat grill ya Untuk grillnya itu seperti ini Modelnya dia masih sistem konvensional Ada tulisan si Dobo di bagian bawahnya Dan untuk kualitas grillnya sih Ya seperti bookshelf pada umumnya Dan dia belum menggunakan magnetik ya Pastinya tinggal kalian tempel aja grillnya di bagian depan seperti ini Dan kalau gue sendiri sih lebih seneng dicopot ya Karena lebih kelihatan retro aja untuk si desainnya Kemudian di bagian bawah sini kalian lihat ya Ada LED ada sekitar 5 buah LED di bagian bawah sini Dan ini hal yang gue ngerasa agak sedikit mengganggu untuk pandangan gue Karena LED-nya ini tuh yang pertama dia nggak terlalu rapih ya untuk bulatannya Kemudian dia tuh nggak jelas Dia menandakan untuk input yang kalian gunakan Tapi sebenarnya kalian nggak akan tahu input mana yang sedang digunakan Kalian harus menghafalkan letak LED masing-masing dari si Dobo ini Kalau gue sih lebih seneng menggunakan sistem kayak warna LED ya Misalkan hijau buat RCA atau biru buat Bluetooth Dibandingkan LED yang benar-benar seperti ini Yang terlihat juga agak keramean kalau buat selera gue Tapi yang jelas dari sisi informatif menurut gue ini kurang efisien Kemudian selanjutnya dari sisi beratnya ini mempunyai berat sekitar 3,5-3,6 kg-an per speaker Jadi gue rasa itu aja ya Dan yang terakhir kalau kalian mau mengkoneksikan si Dobo ini ke masing-masing speaker Dia dikasih colokan speaker yang bentuknya tuh dijepit gitu ya Ini colokan yang lagi-lagi sangat standar ya Berbeda kalau kalian bandingkan dengan speaker yang lebih high-end Seperti dari brand Edifier atau Swan yang punya harga di atas 2 juta Biasanya dia sudah menggunakan pin untuk mengkoneksikan per masing-masing speaker ini Lagi-lagi ada plus minusnya di antara keduanya yang jelas Kalau kalian pengen mencoba mengganti kabel ini jauh lebih fleksibel Karena kalian tinggal beli kabel speaker dan dia langsung bisa digunakan Dibandingkan menggunakan pin seperti dari Edifier atau HiFi Swan Jadi keduanya mempunyai plus dan minusnya Jadi gue rasa itu aja sih kalau kita ngomongin dari sisi fitur dan layoutnya ya Selebihnya sih untuk pengalaman gue sendiri menggunakan speaker ini Gak ada masalah untuk pergantian inputnya lancar Dari Bluetooth, dari auxiliary, dan juga dari SPDIF Semua gak ada masalah Tapi disini gue mau ngasih tau sedikit Kalau misalkan kalian pengen nyolokin speaker ini ke TV Misalkan kalian kan biasanya menggunakan SPDIF ya Atau digital coaxial gitu Volumenya itu akan terpisah dengan yang ada di remote TV kalian Makanya itu si Dobo masih menyediakan remote secara terpisah Yang bentuknya seperti ini ya Sebenernya remote ini sih terbilang cukup lengkap Dia ada buat pergantian input dan juga volume control Bisa next or previous lagu dan lain sebagainya Yang jelas remote ini sangat berguna ketika kalian menggunakan speaker ini Untuk digital coaxialnya Karena memang speaker ini belum menggunakan HDMI ARC ya Dan gue rasa itu fitur yang sangat amat jarang untuk sebuah bookshelf multimedia speaker seperti ini Jadi tetap untuk pengaturan suara Kalian harus menggunakan remote ini Dan di remote ini juga ada 3 preset suara Untuk mengganti jenis suara yang ada di si Dobo ini Jadi di dalam si Dobo ini tuh udah ada di SP-nya ya Tapi sayangnya dia memang belum ada tone control Seperti di Edifier yang biasanya ada pengaturan bass dan treble Di sini nggak ada Jadi dia hanya disediakan untuk movie, music, dan news Yang masing-masing memang agak berbeda dari customize suara yang disediakan Oke sekarang gue akan masuk ke bagian terakhir Yaitu sound quality dari si Dobo Tese ini Seperti biasa sound quality itu subjektif Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi Jadi ketika gue cobain si Dobo Tese ini Untuk near-feed listening, untuk menggantikan speaker desktop gue Yang gue rasakan dari karakter si Dobo Tese ini adalah Sisi bass-nya yang memang cukup besar ya Jadi dia memang lumayan mendominasi Dan gue ngerasa si Dobo ini nge-push area bass-nya Mungkin supaya mendapatkan efek fun Dan mendapatkan predikat multimedia speaker Seperti layaknya banyak orang yang suka dengan tipikal speaker Yang punya bass yang cukup besar Dari speaker Genelec yang biasa gue gunakan untuk desktop setup gue Switch ke si Dobo ini memang bass-nya akan berasa jauh lebih menggelegar Lebih fun kalau kalian pakai untuk main game Atau untuk misalkan mendengarkan lagu-lagu yang suara bass-nya itu lumayan dominan Tapi untuk beberapa lagu Gue merasa sisi bass-nya ini overpower ya Jadi dia menutupi area vokal dan detail yang membuat Gue sebenarnya nggak terlalu serah menggunakan si Dobo Tese ini Untuk keperluan misalkan editing dan lain sebagainya Jadi memang speaker ini bukan ditujukan buat ke arah situ Tapi lebih ke multimedia speaker Kemudian ketika gue switch dari desktop speaker ke yang lebih jauh atau lebih besar Size ruangannya Seperti yang kalian lihat di belakang ini Ini ruangan yang biasa gue pakai buat nonton atau ngetes speaker seperti ini Ruangan gue ini berukuran 21 meter persegi Dan si Dobo ini masih cukup capable buat memenuhi atau nge-fill in ruangan gue dengan sangat baik Hanya membutuhkan volume sekitar 70% aja Dia sudah bisa mendapatkan efek suara seperti ketika gue pakai buat nonton film Itu udah sangat cukup ya dengan power yang dimiliki dari si Dobo ini Gue sendiri nggak tahu pasti mungkin pikiran gue melihat dari adapter yang dimiliki Dia mempunyai power sekitar 30-an watt Kemudian karakternya masih mirip seperti ketika gue mendengarkan di desktop setup Ini speaker yang cocok banget ketika kalian senang menggunakan speaker ini untuk nonton film action misalkan Atau untuk mendengarkan lagu-lagu yang memang lebih ke area bass centric Kalau kalian bass head, gue rasa kalian akan cocok dengan tipikal sound quality dari si Dobo Taze ini Ada 3 preset yang dimiliki di si Dobo Taze ini seperti yang udah gue mention ya Yang kalian bisa mengganti ketiga preset tersebut di remote Mulai dari movie, news, dan untuk bagian musik Untuk mode movie-nya di sini yang berbeda adalah dari sisi mid-nya atau vokalnya Yang dimana dia lebih nge-boost ya Jadi berasa vokalnya agak sedikit kolorasi Tapi positifnya ketika kalian pakai buat nonton film Dia lebih jelas untuk area dialognya Jadi nanti kalian bisa dengerin di sound sample Untuk mode movie dan mode musik ya Perbedaan di antara keduanya Yang jelas sih akan ada plus minus di antara keduanya Kalau gue sendiri, gue lebih suka vokal di mode musik karena lebih natural Tapi memang untuk dialognya nggak sejelas seperti kalian menggunakan di mode movie Untuk area lain seperti bass dan treble-nya Gue ngerasa di mode movie agak sedikit lebih besar lagi sisi bass-nya Untuk treble-nya gue nggak merasakan adanya terlalu perbedaan Kemudian untuk di area mode news-nya Gue ngerasa dia lebih nge-boost area vokalnya Dan menurunkan area bass-nya Jadi mode musiklah yang paling sering gue gunakan Untuk berbagai macam kebutuhan ketika gue menggunakan si Dobo Taze ini Untuk menonton film, gue rasa ini masih cukup oke Seperti yang udah gue terangkan ke kalian Dia bisa mendapatkan efek ledakan yang baik ketika kalian pake nonton film action Kekurangan yang gue rasakan ketika gue pake buat nonton film Hanya di bagian dialognya Yang gue harus sering lebih ngencengin suara si Dobo ini Untuk mendapatkan dialog yang lebih jelas Tapi di sisi lain Gue akan ngerasa sisi bass-nya ini terlalu kenceng atau overpower ya Jadi memang gue gak bisa mendapatkan dialog yang clear dari si Dobo Taze ini Memang sisi bass-nya untuk ukuran woofer 5,2 inch Dia cukup kenceng ya Jadi ketika gue sempat meng-compare dengan Edifier S3000 Pro Yang lu punya mid-bass 6,5 inch Ini tuh kadang bass-nya lebih berasa powerful gitu ya Dalam artian powerful disini tuh bukan secara kualitas Tapi secara kuantitas Karena gue ngerasa memang DSP dari si Dobo ini lebih nge-boost area bass-nya Lebih memaksimalkan area bass-nya Jadi gue merasa bass disini tuh sangat amat menggelegar untuk sebuah bookshelf Kemudian untuk vokalnya Memang dia bukan tipikal vokal yang natural Agak sedikit berasa kolorasi Dan gue ngerasa vokalnya agak tertutup oleh area bass Makanya gue ngerasa Vokalnya lah yang paling dikorbankan dari si Dobo Taze ini Untuk area treble-nya gue gak merasakan adanya masalah Cukup balance, cukup clear Memang dia bukan tipikal treble yang extend ketika kalian pakai Buat mendengarkan lagu Dia tipikal treble yang roll off Yang nyaman buat kalian dengar berlama-lama Gak ada bikin tajam atau berasa capek lah Ibaratnya gue bilang Dan dengan desain tweeter yang mempunyai sisi waveguide seperti ini tuh Untuk penempatannya dia gak sensitif Dalam artian kalian misalkan jalan dari kiri ke kanan Atau kalau kalian gak harus duduk di tengah Buat mendapatkan sweet spot dari si Dobo Taze ini Dia masih cukup nyaman kok Suaranya gak terlalu menalami penurunan Tapi kalau kalian lihat Memang gue meletakkan si Dobo ini Gue arahin toe-in ke telinga gue Karena gue ngerasa dengan arah toe-in tersebut Gue mendapatkan benefit lebih di area vokal dan treble-nya Jadi lebih clear ya Karena twitternya langsung mengarah ke arah gue Meskipun dia gak terlalu sensitif untuk area penempatannya Kemudian yang terakhir untuk teknikalitasnya sendiri Untuk soundstage-nya disini terbilang Oke dia bukan typical soundstage yang megah banget Tapi untuk area soundstage-nya dengan jarak sekitar 3 meter per masing-masing speaker ini Gue ngerasa dia bisa mendapatkan suara vokal yang cukup center Dan juga separasi yang berasa terpisah Meskipun kayak lagi Kalau kalian bandingkan dengan speaker yang mempunyai price bracket di atasnya Pastinya dia memang masih kalah dari sisi soundstage-nya Paling itu aja ya Yang bisa gue share dari pengalaman gue menggunakan si Dobo Taste ini Selebihnya tinggal kalian putuskan Apakah speaker ini cocok atau enggak buat kebutuhan kalian Kalau kalian berminat Sekali lagi linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah Sekarang gue akan putarkan sedikit sound sample Si Dobo Taste ini Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu di review gue selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton